Kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial terlebih dahulu Baik bu ya pertanyaan yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hamba Allah izin bertanya Apakah boleh menikah dengan menteluh dalam Islam? Saya dan calon saya berasal dari Nganjuk, Jawa Timur Orang tua kami tidak memperbolehkan kami menikah Karena buyut kami adalah adik kakak Orang tua mengatakan bahwa Jika kami menikah akan mendatangkan musibah yang bertubi-tubi Mereka mengatakan bahwa misanan, mindoan boleh menikah Tetapi tidak boleh dengan menteluh Mereka menyebutkan karena pancerwali Dan mengatakan bahwa menikah dengan menteluh Akan selalu ada cobaan yang sulit Yang sulit ditahan hingga kepada anak cucu kami Yang manusia tidak bisa kuat menahannya Saya tidak mengetahui apa itu adat Jawa atau sejenisnya Bagaimana pandangan Islam tentang hal tersebut? Mohon penjelasannya Bu ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di dalam Islam Ada rambu-rambu Orang yang tidak boleh saling menikah Pria wanita yang tidak boleh saling menikah adalah Jika di antara mereka ada mahrum Baik mahrum nasab, mahrum susuan atau mahrum karena pernikahan Makhrum nasab Sebutkan ada tujuh makhrum nasab Yang ini adalah anak Anak saya Anak perempuan sampai ke bawah Ke atas sampai Nabi Adam Saudara kiri kanan Ponakan Berarti saya Satu, dua, tiga Kemudian ponakan Paman Itu adalah mahrum Susuan begitu Kalau pernikahan adalah Mertua sama menantu Mertua menantu Anda tidak boleh dinikahi Nah Sepupu Bukan termasuk mahrum Maka boleh dinikahi sepupu Dua pupu Minduan Ini bosu cowok campur Minduan itu adalah dua pupu Sepupu itu begini Jika bapak anda Dengan bapak saya kakak adik Berarti anda dengan saya sepupu Ingat Bayangin saja Bapak kita sama deh Kita berandai-andai Mbah kita sama Mbah kita sama Anda Bapak kita sama Anak Anda dengan saya saudara Anak anda dengan anak saya Sepupu Misanan Namanya misanan Anaknya anak anda Dengan anaknya anak saya Cucu namanya Minduan Anaknya lagi adalah Tadi apa Istilahnya mentelon Ini turun tiga Memang ada keyakinan di Jawa Turun tiga gak boleh menikah Karena nanti malam petaka dan sebagainya Maka kami sampaikan Tidak ada dalam Islam semacam itu Dan anda tidak perlu mempercayai Seperti itu Sebab kadang-kadang berkembang Bukan saja masalah mentelon Selagi bukan mahrum kan Selagi yang bukan mahrum Boleh menikah Sebab kadang-kadang Kampung ini gak boleh menikah Dengan kampung ini Kampung ini Nah ini gak perlu Rumahnya ngadep ke utara Satu ngadep ke selatan Lung mata angin cuma empat kan pusing Mertuanya terbatas banget ini Ada ini Ada macam-macam keyakinan-keyakinan Belum lagi nanti Rebolegi gak boleh menikah Dengan selosok liwon Nah Itu gak Gak ada dalam Dalam Islam semacam itu Tidak ada Mohon maaf ini Anda ini bercerita tentang Islam Jika disana ada Keyakinan-keyakinan Agama lain Keyakinan lain Itu urusan mereka Mohon maaf Kita tidak boleh mencaci Keyakinan orang lain Jika keyakinan orang lain Mengharamkan Atau mengharamkan Sesuatu yang dilakukan oleh Islam Haknya mereka Mungkin ada Sepupu Menurut satu agama Gak boleh Lalu mengatakan Bagaimana Islam Kok menikah sepupu Ya terserah Itu agama dia Maka Mohon maaf Yang di luar wilayah Islam Yang kami bincangkan Adalah Di dalam seputar Islam Makanya di luar Islam Ada di luar keyakinan ini Bukan berarti kami Mencaci Anda Tidak Ini di wilayah Islam Disana ada yang memperkenankan Kakak adik menikah Keyakinan Kan ada Kakak adik menikah Tapi dalam Islam Tidak boleh Bukan berarti saya Mencaci orang itu Bukan orang Islam Dan punya keyakinan Yang berbeda dengan kita Lalu mengizinkan Peningkahan kakak adik Memang bukan Islam Ya urusan mereka Kan begitu Memang bukan Islam Tapi ini wilayah Islam Sebabnya tidak Kadang sekarang Gampang orang itu Diadu Sebabnya orang mengadu domba Ini buya Mencaci Ini wilayah Islam Memang gitu Islam Tidak ada Turun dua Turun satu Turun tiga Itu sah Asalkan bukan mahrum Selesai Baik ya anak Jadi seperti itu Termasuk neton tadi Saya hafal neton saya Saya lahir Republik Misalnya Saya ngerti Itu kan itungan Hari Jawa Namanya pasaran Ya itu pasaran Kita menggunakan Di kampung kita Pasar kita makan Tapi tidak perlu Dihubungi dengan Kepercayaan Seperti itu ya Jadi boleh Tidak usah Tidak usah meyakini Yang demikian itu Selagi Anda Seorang Muslim Kalau di luar Islam sana Itu urusan mereka Anda pun juga tidak Boleh mencaci Maki keyakinan Keyakinan orang Lalu mau Tengokan Bodoh ini Enggak Kalau Anda orang Islam Ya salah Karena tidak perlu Meyakini seperti itu Ini harus kami hadirkan Dan Kami berusaha Untuk bisa Jangan sampai Kita mencaci Orang Orang punya keyakinan Dari agama yang lain Cuman Kadang ada orang bermain Ingin mengadu domba Dan sebagainya Maka kami sampaikan Hei orang yang di luar Islam Kami mohon maaf Jika ada kalimat-kalimat Kami nyeminggung Perasaan Anda Akan tapi Itu rata-rata Yang kami bicarakan Seputar saudara-saudara Kaum Kaum Muslimin Jadi kami mohon maaf Jika di luar Islam Ada diperkenankan Sesuatu yang Di Islam melarang Maka kami mohon maaf Itu saja Dan memang agama Harus begitu Ada punya prinsip dong Gak boleh kita Ngelebur ikut-ikutan Gak boleh Selagi menurut Anda Haram menurut kami Boleh Tetap Anda keyakinan Dengan keyakinan Anda Hei orang di luar Islam Dan saya tidak mencaci Anda Jika menurut kami Tidak boleh Menurut Anda boleh Ya urusan Anda Gak perlu menginginkan Agama itu punya keyakinan Masing-masing Punya aturan Masing-masing Yang gak boleh adalah Melebur Gak punya prinsip Anda ikut-ikutan Saya Saya ikut-ikutan Anda Gak jelas Itu gak boleh Dalam beragama seperti itu Main-main agama Saya punya prinsip agama Makanya waktu Dalam Islam mengatakan haram Ya kami katakan haram Tapi itu bukan berarti Mencaci Anda Sama waktu Anda Mengatakan haram Itu urusan Anda Bukan berarti mencaci kami Selesai Ini harus kita Ini harus kita fahamkan Masalah Bagaimana menjaga Keberagaman Di negeri kita ini Agar tetap indah Dan itu yang dihasilkan Islam Wallah Wallah Lampisawab Terima kasih telah menonton